Pemirsa pasangan Capres dan Capres Anies Baswedan Muhaymin Iskandar mengumumkan struktur lengkap Tim Pemenangan Nasional Amin. Tim Pemenangan yang disebut seperti Tim Sepak Bola itu diisi nama-nama yang berasal dari beragam latar belakang mulai dari tokoh partai politik hingga purnawirawan TNI Polri. Tim Nas Amin terdiri dari Dewan Pembina, Pelatih, Asisten Pelatih, Dewan Pertimbangan, Dewan Pernasehat kemudian Dewan Pakar Kapten, CEO Kapten, Sekretaris Bendara Umum, Deputi, Jurubicara, serta tim kampanye daerah di 38 provinsi. Total yang masuk ke Tim Nas Amin jumlahnya pemirsa lebih dari 700 orang. Orang-orang tersebut memiliki langkah nyata dalam memberikan dukungan kepada pasangan Amin. Hari ini Tim Nas Amin melakukan konsolidasi. Lantas apa saja yang dibicarakan dalam konsolidasi tersebut pemirsa kita tanyakan langsung kepada reporter TV One ada Hilda. Hilda, apa saja poin-poin yang disampaikan dalam rapat konsolidasi Amin hari ini. ...masa depan anak judul kita, demi keberlangsungan bangsa Indonesia ini. Kami serius, komunitas di dalam gerakan rakyat tinggi untuk menjaga keutuhan dan kesulitan bangsa ini dengan memulai menyelenggarakan pemilu secara jujur, adil, dan berpihak-adil. Nah, beberapa tokoh juga hadir dalam konferensi pers ini, yakni ada Kapten Tim Nas Amin, yakni Bapak N. Syaugi, lalu ada Eksekutif Kapten Sudirman Syahid, ada Sahrin Hamid, Laude Basir, dan juga Ramli Rahim. Selain itu, konsolidasi ini juga membicarakan mengenai bagaimana kelanjutan dari gerakan rakyat yang akan mendorong terbentuknya Presidium Provinsi, Presidium Koka, Presidium Kecamatan, Presidium Desa Kelurahan, Hilda Tim TPS yang sebagai garda terdepan, pemenangan rakyat, dan juga perubahan, dan juga pemenangan dari pasangan, saluran, anis, dan alamin sendiri. Mas Lani Pemirsa dapat dikabarkan juga bahwa konferensi ini dihadiri juga oleh beberapa relawan dari tim Anies Baswuda, dan juga, bagaimana teman-teman tahu, bahwa bergerak secara sendiri, dan kemudian menemukan calonnya, Syaunggi juga menyebutkan bahwa membahas strategi kedepannya dengan kongstrategi yang dimana strategi ini disebut dengan The Growing Team, yakni tujuannya mengedepankan masyarakat, lawan rakyat, jadi tidak membakasi yang ingin bergabung ke tim pemenangan dari Anies dan juga Muhyiddin Skandar. Dan juga Sudirah Syahid juga sempat menyebutkan juga bahwa setelah melakukan penyaman persepsi, akhirnya ada empat komunitas besar yang juga bisa diikuti oleh elemen-elemen masyarakat lain, seperti gerakan buruh, pedagang besar, najalistah, ingin gerakan elemen Muhammadiyah, kelompok Cipayung, dan juga ini merupakan pilar kedua terpenting setelah pilar panggilan. Kita sudah melakukan sejauh itu baru proses konfirmasi mengenai konfirmasi hari ini kembali Denglarasi Presidium Nasional, kemudian akan ada Presidium Dapil.